Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan Review Koleksi Momblank saya Kita akan review 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 Ada 12 buah Apa yang Momblank Koleksi saya, kita akan lihat satu persatu Dari modelnya Dan gambarnya ya Seperti apa Dan kita bisa lihat juga Ya, semakin gede, semakin mahal harganya 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 sekarang sudah naik sih ya Sudah naik harganya Saya belinya sudah lama dulu sih Oke, kita akan lihat ini Oke, kita akan lihat Lebih dekat lagi disini Jadi Anda bisa lihat lebih dekat Pen ini Oke, kita akan lihat satu persatu Oke guys, kita akan lihat satu persatu Dari pen Momblank ini Ini yang pertama Tempat atasnya Dia udah kayak ngambang ya Bintangnya kayak ngambang dia Ini keren banget ya Cuma ini agak gede Agak gede bodinya Ini bukanya diputer Terus dia dipakai Kayak Isi dalamnya Luruhnya Ini dia Ini dia pulpennya ya Jadi itu pennya itu macam-macam ya Ada yang fonten paint Fonten Untuk sign pen Atau yang Yang biasa ya Roller atau yang fine Ini refillnya Ini refillnya Kita refillnya bisa dibeli ya Cuma belinya satu set dia Belinya satu set Tergini Oke Seperti ini ya pennya Jadi pennya ini bukan dicabut Tapi diputer Oke Untuk perawatannya Dilap aja dia Dilap Bahannya kotasnya bagus ya Ini pertama Sekarang yang kedua Yang kedua ini Bahannya silver Dia kombinasi Dan dari silver Seperti ini Yang kedua Ini juga agak gede ya Gede banget nih Diputar juga Biasanya diputar itulah Harganya lebih mahal Leparannya dicabut ya Betul banget Keren banget ya Ini sama Cara ganti tintanya Diputar juga ya Tintanya ini Lebih gede Dari yang tadi ya Ini namanya Keren roll ball Yang kelihatan Oke Cara pasangnya sama Masukin dia Diputer Diputer Masukin lagi ini Diputer lagi Kalau yang mahal itu Biasanya diputar dulu Biasanya diputar dulu Sisanya gak dicabut ya Jadi kita sekali Membersihkan Ini sama Masukin Diputar juga Ini biasanya Buat kerja cocok nih Biar ada orang lihat Bintangnya aja Orang udah tau Ini pen untuk eksekutif Kalau yang ini sama nih Ini dia Silver dan karbon Jangan jadi atasnya Karbon Bawanya silver Ini bentuknya juga bagus Elegant banget Ini bisa dibuka ya Kalau hanya bisa dibuka Ini dicabut Ini bahannya silver Makanya diharganya Lebih mahal Dan Cara kansi tintanya sama Tinggal diputar aja Ini dibuka Diputer Ini dia tintanya ya Masukin Ini bisa dilap Dia dibersihin Masukin Kita sekalian bersihkan Koleksi-koleksi Masukin Oke Ini dia Bahannya Karbon Karbon silver Ini headnya Berikutnya Ini dia Dia Ini sama juga Diputar Diputar juga ya Ini bintangnya Agak ngembang ya Momblongnya Momblongnya Ini Terus ini Kalau kita nanti pennya Sama Tintanya sama ya Jadi kalau Momblongnya Tintanya Satu set ini Harganya Serta Seribuan Masalahnya Masalahnya itu Tintanya Suka Ini Suka Kering Jadi caranya Kalau kering itu Kita rendam Ke air panas Ujungnya aja Jadi dia bisa Dipakai lagi Dan jangan Pernah Kalau wing titik Ditekan gini Dia akan Mampet Ini dia Oke Ini bagi Kolektor Kolektor Peng Masuk Ya Oke Yang ini Gold Jadi silver Dilapis Gold Silver Lapis Gold Maka dia Ada Ikam Ikam Gini Ini bisa Dihilangin Dengan Cara Digosok Dengan Magic Ini Magic Hilang Tuh Hilang Dia Ini juga Karena dia Silver Ini Bahan Dasarnya Silver Jadi Anda Bisa Kalau Sudah Dipakai Bisa Bawa Ke Counter Counter Untuk Dibersihkan Semuanya Dibersihkan Ini Tinggal Cabut Aja Ya Ya Ini yang Gold Ini Bisanya Buat Setenggak Baya Cara Ganti Tintanya Diputar Sama Diputer Ya Masukin Puter Ini Lagi Pasang Ini Bukannya Ya Oke Berikutnya Ini Yang Dari Silver Puter Bisa Bisa Pakai Kita Cabut Ya Oke Sama Cara Bukan Key Itu Tinggal Di Puter Ini Putar Juga Sama Citric Semuanya Dan Tintanya Sama Ya Yang Ini Kebetulan Penyok Bisa Diganti Sih Cuma Harga Ininya Tanya 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 Sekitar Empat Jutaan Jadi Pakai Dulu Mahal Banget Baru Barunya Dibahal Ganti Langsung Bawanya Empat Juta Tidak Jadi Makanya Mesti Pengen Gini Hati-hati Sampai Jatuh Penyok Aja Oke Ini Yang Lihat Yang Lagi Lagi Ini Dia Pulpen Biasa Diputer Ya Diputer Oke Sama Berkelamaan Simpen Jadi Ini Dia Ya Kalau Kotor Tinggal Lep Aja Jadang Namun Kiar Lagi Dia Enak Si Pen Cakep Lagi Ini Modul Silver Cuma Ini Silver Bagus Nih Nggak Nggak Hitam Dia Kalau Modul Yang Tadi Itu Dia Suka Hitam Ini Bagus Ini Sine Pen Semuanya Sine Pen Sine Pen Tinggal Dilap Aja Sama Cara Gantinya Tinggal Petar Aja Sih Enak Nya Gitu Ini Bisa Bosain Sime Aja Oke Berikutnya Ini dia Ini yang Klasik Yang orang pertama Itu Momlong Seperti ini Ini Paling Banyak Orang Pakai Oke Sama Dia Diputat Juga Sama Oke Ini Ini Model Klasik Bagus Materialnya Bagus Jadi Walaupun Lama Ini Sudah Lama Banyak Ada Kali 20 Tahun Tapi Bagus Dia 20 Tahun Seperti Ini Bayangkan Ini Kebetulan Kualitas Jerman Kelebaran Jerman Itu Banyak Awet Awet Bedi Sekali Untuk Sama Namanya Kalau Yang Ini Pensil Oke Pencil Ini Pencil Caranya Masukin Lagi Ada Pencil Juga Seperti Ini Pasang Kedua Biasanya Ini Buat Tulis Atau Gambar Oke Dan Ini Yang Terakhir Sama Dia Buat Itu Juga Buat Sari Hari Nulis Dia Bukan Boat Poin Oke Ini Pensil Yang Ini Dulu 20 Tahun Lalu Sebelinya Sekitar 3 Juta Ya Sekarang Gak Tengah Masih Ada Nggak Model Ini Sudah Klasik Banget Oke 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 Demikianlah Review Dari Saya Roni Mengenai Collection Momblong Semoga Informasi Ini Dapat Bergunakan Anda Semuanya Jika Anda Menukai Video Ini Please Like Dan Comment Jika Ini Pertanya Seputar Collection Momblong Ini Oke Guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye